Halo, Assalamualaikum. Pada penasaran kan, apakah benar Misha punya rumah mewah? Apakah benar Rafa terkala? Tonton videonya sampai habis ya. Jadi. Halo Sobat Misha. Sekarang, Misha sama ayah mau unboxing my first playhouse. Nah, ini jendelanya. Ada dua, kanan-kiri. Kemudian yang merah ini, atapnya. Misha udah kayak mandor ya, nunjuk-nunjuk aja. Kemudian, ini dindingnya. Ada mejanya juga. Yang hijau ini, sudut dindingnya. Nah, ini emang benar-benar rumah-rumahan pertama Misha. Jadi, rumah-rumahan ya, bukan rumah beneran. Karena belum sanggup beli rumah benerannya buat Misha. Nah, ini my first playhouse. Rumah pertamanya Misha. Kenapa dibeliin rumah-rumahan? Karena waktu itu, pas lagi main ke playground ya di Bandung gitu, Misha seneng banget main rumah-rumahan gitu. Apa namanya? Cilukba, umpet-umpetan di rumah-rumahan. Keluar masuk. Kemudian, apa ya, lari-larian gitu. Makanya pas Misha mau umur dua tahun, Januari kemarin, kita beliin. Tapi beliinnya di November, karena udah sabar pengen ngebeliin gitu. Ini videonya juga direkam bulan November 2019. Jadi, sebelum Misha genap dua tahun. Tuh, Misha ngebantuin nih. Seneng banget dia. Jadi, sekalian melatih koordinasi. Melatih motorik kasar dan halusnya Misha. Nah, ini lagi disusun. Tuh, Misha ngebantuin, ngambilin-ngambilin. Gitu, ngerti. Lucu sih ngeliatnya. Nah, ini rumah-rumahan ini belinya online. Di Tokopedia atau di Shopee antara dua itu. Itu juga lama tuh nyari-nyarinya. Karena harganya ada yang nggak cocok. Kemudian pas harganya cocok, ternyata ongkos kirimnya mahal. Ini jadi pakai kargo. Kargo itu kurang lebih sekitar 300-an apa. 300 lebih lah gitu. Karena kan berat terus gede juga ya. Jadi, cari-carinya lama. Terus ini model rumahnya tuh macem-macem. Ada yang rumahnya aja. Ada yang rumah plus prosotan. Ada yang rumah plus meja. Nah, Misha kan udah punya prosotan. Jadi, cari yang ada plus kursi aja. Duduk meja dan kursi gitu. Untuk duduk-duduk. Dan meja kursi itu, rumah yang plus meja kursi itu cukup susah nyarinya. Jadinya memang cukup lama ini nyari-nyari searching-searching di Tokopedia dan Shopee. Nah, ini udah jadi nih rumahnya. Gitu. Tuh, Misha seneng ya. Tuh, keluar masuk-keluar masuk terus Misha ya. Antusias. Sampai nih dipanggilin bundanya untuk mandi. Nggak mau nih dia. Karena udah betah di dalam rumahnya. Ini awal rumah-rumahan dulu. Mudah-mudahan nanti ayah bundanya ada rezeki bisa ngebeliin Misha yang rumah beneran. Amin. Walaupun bukan Rafathar. Tapi, semoga ada rezekinya Misha. Tuh, sampai lama nih ngebojoknya nih. Biar mandi. Belum mau juga. Nah. Ini udah selesai. Kalau ada saran, kritik, tolong di komen aja ya. Thank you. Terima kasih. Dadah. Dadah.